Pameran UMKM yang digelar oleh mahasiswa Sugiyah Pranata Katolik University atau SCU ini adalah hasil pendampingan UMKM di ke-25 kelurahan di kota Semarang. Mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Usaha atau KKU dan Kuliah Kerja Sinergis atau KKS terjun ke lapangan untuk membantu mendorong UMKM yang ada di kota Semarang agar tetap eksis. Pendampingan bisa berupa pengemasan produk, pengolahan produk hingga pemasaran hasil UMKM. Tidak hanya kuliner, produk UMKM berupa kerajinan atau batik juga mendapat pendampingan dari mahasiswa Sugiyah Pranata Katolik University. Pendampingannya lebih ke pemasarannya aja sih, karena kan sekarang UMKM kan agak susah buat pemasarannya, jadi kita bantu di bagian pemasarannya kayak gitu, kayak mas kira Shopee, Toppedia, platform lain seperti itu. Menurut Wakil Rektor Bidang Inovasi, Riset, dan Publikasi Sugiyah Pranata Katolik University, Robert Setiawan Aji menegaskan, pendampingan ini sangatlah penting agar UMKM tidak stagnan. UMKM haruslah berinovasi agar produknya semakin dicintai. Semester ini kurang lebih ini saya kira salah satu yang rekor karena lebih dari 600 mahasiswa mengikuti kegiatan KKU KKS ini. Jadi ini berupa pengabdian masyarakat, implementasi dari ilmu pengetahuan yang mereka pelajari selama ini, lalu diadukan kepada masyarakat dengan mendampingi mitra. Dan tahun ini juga spesial karena ada lebih dari 100 mitra yang bekerjasama dengan kami, terutama dari pemerintah Kota Semarang yang memfasilitasi kami semua. Diharapkan sinergi yang baik ini bisa terus terjalin, yakni mahasiswa belajar dan memberi ilmunya untuk UMKM, sementara pemilik usaha diuntungkan dengan UMKM-nya semakin eksis.